Hidup akan terasa berat, manakala kita tidak mendapat pertolongan Allah, subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak zikirnya, maka semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah, subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh dari zikir, maka semakin mudah hatinya diselimuti kegalauan dan kegelisahan. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari Aagim, bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan klik loncengnya, serta bagi yang suka silahkan klik like-nya. Untuk yang sudah subscribe haturkan terima kasih, selamat menyimak, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha kuasa atas segalanya, tiada yang mampu menciptakan seluruh alam ini dengan segala isinya, dan mengurusnya selain Allah, subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad, salallahu alaihi wa salam. Hidup akan terasa berat, manakala kita tidak mendapat pertolongan Allah, subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menolong kita, maka hidup akan terasa ringan, dan mudah. Sedangkan, kalau Allah tidak menolong kita, maka sesederhana apapun kejadian dalam hidup ini, maka akan terasa berat dan besar. Karena sesungguhnya lahawla walaku wa ta'ala bilah, makhluk itu tiada daya dan tiada upaya kecuali, atas pertolongan Allah, subhanahu wa ta'ala. Salah satu gerbang pertolongan Allah, yang memiliki derajat sangat tinggi adalah, zikrullah. Inilah amalan terbaik, amalan yang paling mensucikan, amalan yang paling meninggikan derajat, amalan yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, amalan yang lebih baik dari membunuh atau terbunuh dalam jihad di jalan Allah, itu zikrullah ta'ala. Karena seluruh perintah dan larangan Allah, muaranya adalah untuk ingat kepada Allah, yang berbuah kepatuhan, ketaatan, dan kepasrahan kepadanya. Jadi, kualitas seseorang itu tergantung kualitas zikirnya. Semakin banyak zikirnya, maka semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah, subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, subhanahu wa ta'ala, berfirman, karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah, Al-Baqoro Ayat 152 Orang yang paling spesial di hadapan Allah, sehingga Allah mengingatnya adalah, orang yang paling banyak zikrullah. Sedangkan semakin jauh dari zikir, maka semakin tidak spesial dia di hadapan Allah, dan semakin jauh dari pertolongannya. Semakin banyak zikir, semakin dimudahkan oleh Allah, agar hatinya menjadi tentram. Sedangkan, semakin jauh dari zikir, maka semakin mudah hatinya diselimuti kegalauan, dan kegelisahan. Demikianlah, keutamaan zikir bagi kita. Zikir adalah gerbang pertolongan Allah yang sangat utama. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah, mengamalkan zikir, sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah SWT, dan sangat dekat dengan pertolongannya. Amin Ya Rabbala Lamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!